Tapi gak alay, hargoy Enggak Hargoy Yoyoyoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adhan Hakim Untuk mendengarkan kisah-kisah yang mungkin bisa jadi pelajar buat kita semua Hal-hal yang dulu nyata bu, cara yang diperbincangkan Sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya Kisah-kisah tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya Guna menjadi pengetahuan bagi kita semua Dan inilah di channel Rifan Adhan Hakim Oke bro, pada malam kali ini saya Alhamdulillah ada tamu nih dia Bernama Egino Suka-Suka Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat Udah lama agamain kesini Oke, udah lama dia agamain kesini Dan dia juga sempat hadir juga di Youtube saya Di segmen beberapa Wah, udah lama banget Tapi sebelum dia mau berbagi Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian subscribe channel saya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Berkembang dari orang yang pernah menonton video saya selanjutnya Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Oke 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 Kuma dah man? Alhamdulillah Oke siap, siap, siap Siap bang Ngopil lah, ngopil lah Rada Sudah lama gitu dengan konten jadi udah deg-degan deh Oh, rada deg-degan deh Oke, kenapa sih kamu itu jadi pasif di dunia media sosial kamu? Pertama Alat-alat kurang, misalnya tidak mendukung lah Udah tidak mendukung Tapi kan selama ini kamu kan selalu mengadakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada Cuma dulu Kepikiran Jadi Ah ini teh, kurang Jadi si kualitas Kan kamera saya kualitasnya jelek lah Jadi si viewersnya Ah cuma, ya mah kira-kira naik Kita naik kan subscriber sih Udah Jadi kamu hanya gara-gara subscriber kamu gak naik Sehingga kamu itu Break Break aja dulu selesai Tapi duka, kalau kedepannya Dutau Oke, yaudah kalau menurut saya sih Ayolah Tetap aja berkreasi ya Berkreasi ya Oke Saya ini aneh sama kamu ya Egi no suka-suka Aduh, ding banget Udah lulus SMK Alhamdulillah Setelah lulus kamu itu Kerja Kerja Di Publix Textile sekitar 1 tahun 1 tahun Dan kamu itu tiba-tiba berhenti Bukan berhenti Habis kontrak Jadi Pas Habis kontrak jadi gak diperpanjang dari Oke Jadi ketika ada pandemi ya Ketika ada pandemi kamu Habis kontrak Dan kamu tidak dipanggil lagi Bukankah pada saat itu kamu itu berbisnis Berbira-bira usaha Oh Pak Jadi Dulu itu sudah Kamu kan sempat nawarin Mi 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 Apa tuh? Mertua Mertua apa? Oh level itu Level jadi level 1 Mi Mi Toha Galat Oh Mi Toha Galat Terus Mikiran hutang Mi Mi Mikiran hutang Terus Dan 2D itu lupa Tapi kenapa? Kenapa? Dulu pas Kerja Sambil kerja Sambil dagang juga Kan Nah Mencoba PO Open PO dulu Oke PO? BO apa ini? PO PO Oke sorry Bo Bo Ah Eh gak boleh ngomongin itu Nanti di sensor Oke Oke Terus Terus Pas kerja Nyobain ini Nyobain Berbisnis lah kecil-kecilan udah itu jalan satu bulan omset lumayan cobalah buka cabang jadi punya dua cabang itu waktu kamu berwirausaha kamu sendiri individu atau bareng? kalau pertama sendiri yang kedua sambil nyari investor buat kontrak di pinggir jalan setelah itu omset lumayan temen saya kerja ke Surabaya break lagi nah di sana itu di cabang? iya di cabang yang satu lagi mah di rumah kan SMK suka kan rumah saya deket SMK oh udah ke sekolah jadi kan jarang ke sekolah bukan jarang di online oh emang lagi online kan lagi daring jadi sepi pelanggan sepi bisa udah wes ya teh ada nyerah nah sederah bisnis deh kan ilmu marketing saya kurang jadi nyobain dulu jadi sales sales dulu sales apa? sales rokok oh jadi pernah? iya pernah itu berapa bulan? sekitar 3 bulanan lah 3 bulan 3 bulan jalan-jalan-jalan saya mencoba lagi sambil berbisnis di bidang lain gitu di bidang kain di bidang kain kain sama karet sama karet kain sama kain apa itu jenisnya? jenisnya mah kain kampas buat konveksi tas sepatu tapi untuk yang jadi sales rokok apakah sekarang juga masih tetap menggelutinya atau gimana? enggak pak udah enggak jadi sales rokok saya ngambil ilmunya itu buat ke retail retailnya toko-toko salam ke toko-toko jadi sebelum sesudah eh sesudah sales saya nyobain lagi enggak sekarang kan berarti udah gak sales rokok lagi enggak? enggak oke kalau sales kain masih menjalani sampai saja atau enggak? barang mas stok mah ada oh masih ada bingung cara jualan jadi beda lah kalau sales mah kan ke retail ke toko-toko kalau kain kain mah kan ke konveksian ke konveksian jadi gak sembarangan lah jadi nawarinnya jadi gak misal ke kalau di sales ya yang seles mah gini assalamualaikum bu haji daging enggak 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 bu haji beda rokok enggak 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 jadi kalau sales ini mah sales rokok kalau kain saya ratun kain bu haji enggak apa jadi nawarin harus berwibawa oke gimana 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 contoh nawarin kayu gimana contoh contoh saya oke saya sebagai contoh ya saya diri seorang-orang sebagai konveksi pertama masih lucu banget ini jadi suara harus kalem santai jadi gimana contohnya gimana yang oke iya dong saya kan enggak tahu jadi gini pak pertama konteks dulu konveksinya sudah misalkan deal mau negosiasi tentang harga sama kualitas kain kita tawarin misalkan bapak udah inilah eh abang oke abang udah udah punya langgan gitu oke oke terus udah punya langgan tiba-tiba kamu datang datang dan saya mau negosiasi sama kamu ceritanya kamu udah datang diterima sama saya gimana contohnya resek contohnya biasa seperti ngobrol tapi harus deal dealan gitu ya gimana maksudnya gimana contohnya saya datang tiba-tiba deal deal masa kayak gitu kayak gimana gimana assalamualaikum salam dengan bapak ripan adunan hakim di oke dengan bapak ridwan eh jadi gimana sih ngomong udah bapak udah abang kedua akang pembulit udah bergaung di kamera udah lama pisah jadi berbelit-belit jadi mohon dimalum jadi dia itu udah lama berpapasan bertetap langsung dengan kamera jadi seperti ini oke gimana tadi sih oke lagi assalamualaikum assalamualaikum rupanya 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 ampun oke udah nyalain dulu rohkonya nyalain dulu nyalain dulu kalam kalam santai relax oke aman 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 coba takin nafas dulu aduh ada-ada aja oke siap gimana boy pertama assalamualaikum salam iya jadi assalamualaikum assalamualaikum dengan bapak ripan adlan hakim oke siap saya sendiri saya kan sudah mengirim pesan ke bapak tapi belum dibaca misalnya eh udah kan kamu udah ke sini kan udah dibaca mungkin nah udah kalau naon ya oke bro nah coba-coba kamu itu kan assalamualaikum halo gimana rupanya nanya kabar dulu pak gimana kabarnya sehat alhamdulillah bagaimana perkembangan bisnis sekarang oke alhamdulillah baik-baik saja biasa bawa bawa kain dimana saya dapat kain itu dari Surabaya Surabaya misalkan jadi udah gitu berapa harganya nanti diadu harga diadu harga sama diadu kualitas dan kamu juga sambil membawa apa tuh membawa sambil 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 membawa contohnya gitu diadu sampel dikasih sampel misalkan kalau harga cocok sama kualitas bagus itu bisa deal tapi saya sepanjang ngejual kain sama karet karet elastis buat kolor kolor apa itu kolor celana celana penek kayak gini tapi ini kan berbentuk jeans jadi kolor itu celana karet jadi karet tali berhasil berhasil satu kali satu kali penjualan jadi yang lain yang lain aku si babe tapi si babe stoknya ayah dirumah tapi tekan jual itu punya siapa kainnya itu 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 kain tersebut bukan punya ayah kamu tapi emang sengaja stoknya disimpan di rumah jadi ini lah sambil belajar OGM maupun masih muda gitu udah usah gala dicapak dan sekarang profesi kamu saat ini 2 rumah eh 3 minggu kemarin jadi capster apa itu capster capster itu tukang cekur oh selain bukan itu selama 3 bulan sama sampai sekarang enggak kenapa kemarin sakit 1 minggu jadi pas di kabaran ke si bos saya sakit karek 2 hari tapi udah ada gantinya di bar-bar tadi kadil-kadil iya ada yang ngisi iya gimana kiki kiki wah ke rumah sakit pertama masalah kerjaan masalah percintaan gak matap masalah kebuangan jadi keuangan sampai sekarang jadi kamu sakit itu gara-gara mikirin cinta mikirin keuangan mikirin kerjaan enggak oh enggak enggak jadi sakit itu kamu sakit apa yang pasti mah sakit karena pelu batuk tapi gak tahu corona gak tahu bukan tapi pas gitu sampai minggu tapi sehat alhamdulillah enggak dibawa ke rumah sakit enggak dibawa ke klinik enggak supaya oke 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 siap 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 dan sekarang profesi kamu itu apa TNI TNI what is missing TNI 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 kadang kalau ada yang ngajak main, atau ngajak main lah, kayu. Tapi bukankah di rumah kamu itu banyak kain, stok kain? Enggak banyak sih, jadi beberapa lah, jadi itu kawas kayak gudang kain, enggak. Oh enggak. Jadi kalau di kamar misalkan ya, ada lah, dua roll, tiga roll, gitu. Enggak sebanyak yang dipikirkan kayak di gudang-gudang. Terus kenapa kamu enggak menjual, menjual lagi gitu enggak di saleskan atau di marketing lagi kepada pihak-pihak konveksi? Kenapa? Kan rata-rata konveksi mah ngejualnya rutin. Sedangkan saya kan si Babay juga udah berhenti di tim marketingnya, teh. Udah lah, jadi tinggal ada stok. Kalau tinggal stoknya biasanya bukan ke konveksinya, ke toko, toko kain, bisa ngejual bebut lah. Ngejual apa? Ngejual bebut. Bebut itu? Jadi enggak balik modal, enggak balik profit, enggak. Jadi ngejual buat IOE, buat makan, buat jajan, gitu. Sekarang harapan kamu ke depan apa? Progresi, Pak. Mau bisnis lagi, tapi bukan itulah. Bukan kain, bukan tekstil, kan gagal. Dalam bidang pangkas, gagal. Dalam pabrik, kerja di tutunjuk batur, gagal. Terus teh, ngejahit kan. Saya pernah dulu belajar ngejahit. Gagal, bukan gagal. Gak ditekuni lah. Pengennya teh, segar dicabak ke muda, Pak. Jadi lagi memilah diri dulu, gitu. Mana nih pekerjaan yang cocok buat kamu, masa depan kamu mungkin? Iya. Oke, oke. Kira-kira nih, menurut kamu nih, kira-kira mau apa nih kerja kamu? Kalau sayanya ada progres, mah. Berbisnis atau ya bikinan lah. Bikinan. Pas di Banjaran, saya teh punya temen. Jadi muka usaha dog. Muka usaha dog maksudnya? Grosir. Grosir, dilihat omsetnya lumayan gitu. Jadi kan, tapi kan sekarang mau ke Januari, harga telurnya naik jadi 30 ribu. Jadi gak mungkin ibu-ibunya beli telur. Jadi pas harga turun, ibu-ibu rata-rata pas beli telur, mah. Ngomong telur aja jadi telur. Ini gimana ini orang? Oke, oke, oke. Jadi, kamu tuh gimana sih? Saya nanya harapan kamu atau ke depannya atau progres kamu ke depan. Mau coba di dunia telur gitu ya. Ya, progres kedepannya 30 ribu. Tapi kan sekarang kan produknya lagi up ya. Harganya. Dan kamu kan tadi barusan bilang kayaknya gak mungkin. Karena ibu-ibu masih beli telur gitu kan. Harga sekian. Harga sekian. Terus, kamu mau ngapain nanti? Progresnya apa, Pak? Januari. Januari ada perkiraan bakal turun. Nah, pas. Karena sekarang modalnya cukup. Modal buat beli beraha ini ya lah. Beraha kan? Bukan kodi. 15 kilo-an. 15 kilo-an lah. Oh, itu satu peti? Nah, satu peti. Jadi, satu peti. Sekitar sekian lah ratusan. Eh, ratusan. Sekarang kan lagi naik. Kalau harganya turun. Nanti saya ngejualnya. Gitu. Oh, jadi sekarang kamu. Contoh. Sekarang lagi naik. Kamu beli banyak. Tiba-tiba. Harganya turun. Masa kamu masih kena naik? Oh, gitu? Oh, iya, iya. Tidak. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang saya mau ke tahun barunya. Sekitar beberapa hari ini. Jadi, enjoy-enjoy lah. Maksudnya menikmati. Menikmati masa kamu lagi diam dirumah. Jadi TNI gitu ya. TNI dulu. Oke. Jadi, oke bro. TNI disini tuh bukan tentara ya. Cuman seorang gitu yang selalu menunggu rumahnya. Tukang nungguan ilmah. Jadi, seperti itu ya. Oke. Jadi, hanya untuk menikmati saja masyarakat kamu. Kalau ada teman kamu. Pata Udayi lah. Pata Udayi. Oke. Tinggal menghitung lagi. Kalau ada teman kamu yang ngajak main. Kamu siap. Oke. Kalau ada teman yang gak ngajak main. Gak apa-apa. Kamu kembali lagi. Ke alam mimpi mungkin ya. Oke. Siap-siap. Kira-kira kalau seandainya kamu itu menjadi content creator lagi ini. Sanggup gak? Proses lah. Proses mah. Gak tau gitu. Ayah bakal naik. Itu ini aja. Saya mah bakal mikirnya bakal turun. Jadi gak pede lah. Sekarang mah. Asli. Liur. Gak pede karena liur. Dia ngedit. Kan ngedit sendiri. Pegang kamera misalkan kan. Ini bapak kamu punya stand. Saya emang gak. Sese. Ide konten yur. Kreatif. Kan saya mah. Kontennya tentang gamenya. Sedangkan saya. Gak punya kota woy. Ini. Ya udah. Kamu gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Monten. Yang tetangga. Berarti. Sama yang lain. Gak ada hidup. Yang gak berhubungan dengan kuota. Gitu. Gitu. Kamu kan. Dulu kamu pernah kayak gini. Oh. Ting 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 ting. Tiba-tiba jawab. Ting. Kan kayak gitu ya. Itu mah. Fitgram. Oh. Fitgram. Itu mah masih pak. Masih. Masih. Tapi jarang di upload. Di Instagram. Jadi. Nggak tiktok. Oh. Di tiktok. Kenapa. Kenapa. Kan tiktok mah. Viewsnya sih. Gak ketebaknya. Kedang. Programnya ya. Kadang enggak. Gitu. 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 Secara eigenay. Gitu. 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 Sepertinya kamu itu hidup udahdenkan kebohongan ya. Eh. Serius pak. Apa nya? Ga, engga ada håbena. Server itu udah diganti? Serius gimana maksudnya? Serius deh ada foto-fotonya lah. dari zaman. kerja tekstil, seles enggak, 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 saya maksudnya kayak gini nih sebenarnya, coba pinjem kacamata kamu jadi maksudnya kenapa saya menyimpulkan hidup kamu penuh kebohongan? karena ini bohong ya itu, ini bohong ya itu penuh kebohongan ya itu, kayak gitu oke, jadi dari mata, penglihatan kamu, bohong enggak sih, oh enggak, hanya itu apa itu? ada makna ya, ada makna makna atau ada sejarahnya? sejarahnya mah, enggak ada, ini ngajawe di bolongke ngajawe di bolongke oke, jangan, jangan ini mau disedron oke, oke, oke tapi apa tuh, pada hakikannya ya, dan pada akhirnya juga kita ini harus menjadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya begitu berarti ya? harus lihat dari pengalaman lah, cari pengalaman yang banyak oke, jadi tahun baru tahun baru 2022 ini kamu berharap apa? berharap semua orang oke, berharapnya jadi pengen depan itu lebih maju mungkin lebih turun pengennya mah lebih maju gitu maju itu bukan sih, enggak jadi pengen sukses lah tapi kan sukses mau langsung langsung sukses pasti ada prosesnya gitu jadi nikmati proses sebesar mungkin hidup ini harus maju maju dan dimanfaatkan bermanfaat gitu jadi waktu waktu ngobong itu dikosongkan gitu gimana untuk kamu oke, terima kasih banyak egi nama akutikernya apa? tapi egi baam semua gantikan dulu egi egi baam kenapa jadi egi baam? baam kan ada Dimas, Rabi Ahmad Baam, Dimas Baam kan si Dimas deh penjual bakso saya mengandalkan ini lah supaya termotivasi lah jadi suksesnya juga bisa amin dari suksesnya merah korak ya amin oke, thank you so much bagi temen-temen juga yang mempunyai kisah-kisah untuk share gitu kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram seribu ini so, thank you so much wabilahin juga ya wasaham